Hujan deras yang menguyur ibu kota Jakarta sejak Rabu sore hingga malam membuat sejumlah jalan tergenang. Selain itu permukiman warga di kawasan Pondok Karya Mampang, Prapatan dan Petogogan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan terendam banjir. Banjir atau hujan yang menguyur ibu kota sejak Rabu sore hingga tengah malam membuat sebagian ruas jalan tendean Mampang, Prapatan, Jakarta Selatan tergenang dengan ketinggian 30 cm. Kemacetan panjang pun terjadi pada arus lalu lintas yang menuju kawasan Blok M. Gendangan terjadi akibat meluapnya aliran Kalik Rukut. Luapan Kalik Rukut juga menyebabkan terendamnya pemukiman warga di Pondok Karya, Mampang, Prapatan. Ketinggian air yang mencapai 1 meter lebih ini merendam ratusan rumah warga. Akibatnya sejumlah warga terpaksa dievakuasi dari rumah terutama perempuan dan anak-anak. Jalan Kapten Tendean dan Jalan Pangeran Tasari Jakarta Selatan Rabu malam juga tergenang hingga setinggi 25 cm akibat hujan beras yang menguyur ibu kota Jakarta sejak Rabu sore. Akibatnya sejumlah kendaraan roda dua sempat mogok dan arus lalu lintas pun macet. Sementara ratusan rumah di kawasan padat penduduk di kawasan Petogogan, Jakarta Selatan juga tak luput dari banjir. Banjir setinggi hingga 1 meter ini terjadi akibat luapan Kalik Rukut yang melintasi kawasan tersebut. Sebagian warga terpaksa menggunakan perahu karet untuk bisa menuju ke rumah. Ya banjir di kawasan Petogogan memang kerap terjadi jika hujan deras mengguyur Jakarta. Hal ini dipicu karena menyempitnya Kalik Rukut hingga setiap kali hujan air meluap hingga menggenangi permukiman warga. Terima kasih telah menonton!